Meski dilarang pihak kepolisian, Masa Reuni 212 tetap mencoba mendekat kawasan Monas dan Patung Kuda pada kami sepagi. Baju batik untuk shalat, kan bagus banget ya. Baju batik untuk shalat, untuk ngaji, untuk zikiran, bagus kan. Lebih bagus daripada gamis untuk demo. Bahwa aksi 212 adalah monumen perlawanan rakyat. Gamis sorban demo, jelek sekali. Kita mengenal sekarang ada namanya radikalisme. Dan biasanya ini adalah kelompok-kelompok yang memahami agama dengan cara kaku. Kami dari persoalan alumni 212 menghimbau alumni 212 untuk segera bangun dan tegak berdiri lanjutkan perjuangan. Agama Islam agama yang suci, suci tidak? Maka membelanya harus dengan cara yang mulia. Membelanya harus dengan cara yang suci. Jangan takut lagi sekarang dengan corona, su. Tibalah kita untuk rapatkan barisan kita, torun ke jalan lagi, sudara. Kalau membela Islam dengan cara kasar, tidak membela Islam, bahkan mengotori, mencederai, merusak kesucian kemuliaan agama Islam. Kita lanjutkan perjuangan, kita harus bangun dan bergerak kembali. Allah'u Akbar, Allah'u Akbar, Allah'u Akbar, Allah'u Akbar. Kopya putih, demo. Nah itu salah itu. Itu namanya agama untuk, agama untuk politik namanya. Oleh karena itu kalau tadi membela ulama sampai mati, ulama mana dulu? Ulama yang ahli tahajud. Ulama ahli qiyamul el. Ulama ahli sholat malam. Bukan ulama ahli demonstrasi. Paham gak? Menurut Khalil Nafis, setiap orang mempunyai hak untuk berkumpul. Tetapi hal itu sebaiknya tidak dilakukan. Sebaiknya mereka mengurungkan untuk kumpul-kumpul di tempat yang menimbulkan kerumunan. Karena kluster COVID masih ada. Kata Khalil Nafis, saat dihubungi JPNN.com, Yayi Khalil juga menilai, reuni tersebut tidak tambah mempersatukan umat. Tetapi justru sebaliknya, dan seharusnya dihindari. Malah menimbulkan reaksi di kalangan masyarakat. Maka sebaiknya, dihindari model-model reunian. Lanjutnya. Dia juga menyarankan, agar kegiatan tersebut diganti dengan kegiatan sosial yang lebih membantu masyarakat. Di tengah pandemi COVID-19, kerja-kerja positif saja, dan kita menatap ke depan dengan lebih baik. Membantu masyarakat yang tidak mampu. Ujar Kiai Khalil. Sementara itu, mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahayan. Ferdinand menilai, reuni akbar tersebut tidak semestinya dipertontonkan kepada publik. Seharusnya, reuni-reuni seperti ini tidak layak dan tidak patut dipertontonkan di sebuah negara demokrasi yang menjunjung digi peradaban, adab, dan moral, sambung Ferdinand. Ferdinand juga menyebut, rencana aksi besar-besaran di pusat Jakarta itu sebagai reuni kejahatan demokrasi. Reuni 212 ini adalah reuni barbarnya demokrasi di Jakarta, katanya. Islam dari kata salam, peace, damai. Islam dari kata salamat, selamat, safety. Islam dari kata taslim, menyerah total kepada Allah. Oleh karena itu, kalau kita benar-benar memahami nilai-nilai Islam, maka kita harus membangun perdamaian, membangun keselamatan, mewujud keselamatan, dan mari kita semua menyerahkan diri dengan total kepada Allah pencipta kita. Jangan takut lagi sekarang dengan corona. Kalau membela Islam dengan cara kasar, tidak membela Islam, bahkan mengotori, mencidrai, merusak kesucian kemuliaan agama Islam. Ferdinand Hutahayan juga berpendapat bahwa acara Reuni Akbar 212 yang direncanakan bakal dikelar Desember 2021 ini hanya mempunyai dua tujuan, yakni mengenai utang BLBI dan Formula E. Mengaburkan utang BLBI dengan cara membuat kegaduhan. Tutur Ferdinand Hutahayan, seperti dikutip dari Twitter Ferdinand Hutahayan 3 pada Jumat 26 November 2021. Kemudian Ferdinand Hutahayan menyebut, tujuan kedua dikelarnya acara Reuni Akbar 212 ini adalah untuk menimbulkan klaster baru pandemi COVID-19. Membuat klaster COVID di Jakarta agar ada alasan, menunda lagi Formula E supaya malingnya selamat. Kata politisi berusia 44 tahun ini menambahkan. Di akhir tweetannya, Ferdinand Hutahayan lantas mempertanyakan kepada para netizen di Twitter, apakah mereka menyetujui dengan pendapatnya soal tujuan dikelarnya acara Reuni Akbar 212 tersebut? Apakah Anda sepemikiran dengan saya? Retweet atau like lah, kalau sepemikiran, pungkas Ferdinand Hutahayan. Zulfan menjelaskan, untuk kegiatan yang menghadirkan orang dalam jumlah banyak di tempat umum harus mengantongi STTP. STTP itu, kata dia, menjadi lampu hijau dari polisi dalam terlaksananya kegiatan keramaian tersebut. Polri memiliki kewenangan untuk terima surat pemberitahuan masyarakat dan surat permohonan izin keramaian. Kemudian setelah itu, diterbitkannya kita kenal STTP atau surat tanda terima pemberitahuan terkait surat izin keramaian. Kata Zulfan pada 26 November 2021 silam, pihak Manitia Reuni 212 juga perlu mendapatkan izin dari pengelola tempat berlangsungnya acara tersebut. Kita lanjutkan perjuangan, kita harus bangun dan bergerak kembali. Aksi melah Islam, aksi melah Islam, aksi melah Islam, aksi melah Islam. Kopi putih, demo, nah salah itu. Itu namanya agama untuk, agama untuk politik namanya. Oleh karena itu, kalau tadi membela ulama sampai mati, ulama mandi dulu. Ulama yang ahli tahajud, ulama ahli qiyamul el, ulama ahli sholat malam, bukan ulama ahli demonstrasi. Paham gak? Kita mengenal sekarang ada namanya radikalisme. Dan biasanya, ini adalah kelompok-kelompok yang memahami agama dengan cara kaku. Islam ahli sholat jamaah, mengapa kita harus ahli sholat jamaah? Karena ahli sholat jamaah adalah mazhab yang prinsipnya moderat dan toleran. Bahasa Arabnya, tawassud dan tasamuh. Apa? Moderat dan toleran. Tidak boleh ekstrim kanan, taruh siapa lagi. Dan tidak boleh ekstrim kiri, liar, liberal. Tidak boleh. Harus moderat. Tidak boleh bersama yang radikal. Dan tidak boleh bergabung dengan yang liberal. Harus selalu menjaga tawassud moderat. Yang sudah dicontohkan oleh Jaya Haji Hashim Ash'ali. Yang beliau sendiri merupakan kelanjutan dari ajaran para wali Songo. Yaitu, menggabungkan antara nilai-nilai agama dan budaya. Menggabungkan antara nilai-nilai agama Islam dan budaya. Meski dilarang pihak kepolisian, Masa Reuni 212 tetap mencoba mendekat kawasan Monas dan Patung Kuda pada kami sepagi. Baju batik untuk shalat, kan bagus banget ya. Baju batik untuk shalat, untuk ngaji, untuk zikiran, bagus kan. Lebih bagus daripada gamis untuk demo. Bahwa aksi 212 adalah monumen perlawanan rakyat. Kami dari persoalan alumni 212 menghimbau alumni 212 untuk segera bangun dan tegak berdiri lanjutkan perjuangan. Gamis sorban demo, jelek sekali. Agama Islam, agama yang suci, suci tidak? Maka membelanya harus dengan cara yang mulia. Sampai jumpa di video selanjutnya.